Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys kali ini saya akan review dikit dan sekalian tes-tes ya saya disini tes-tes ngeracik-racik tes dari modul-modul jadi saya install modul auto performa ya jadi di modul auto performa nih bisa untuk pubg COD aspal dan kamera juga disini tulisannya jadi begitu kalian buka pubg untuk performa profilnya langsung performance ya dan kalau begitu kalian tutup gamenya langsung balance ya jadi auto performa sesuai dari modulnya guys dan ini enak banget lumayan stabil lumayan enak juga buat game dan sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu let's go oke guys jadi kali ini saya akan cobain modul magisk lagi dan saya akan cobain modul dari auto performa guys ya jadi second cobain di rom Corvus disini yang terbaru ya 9.5 dan saya pakai kernel dari Ceylon ya guys jadi saya tes di kernel Ceylon dan rom Corvus jadi apapun yang saya coba di sini kalaupun lancar atau enggak dan misalkan kalian tes di rom yang lain atau kernel yang lain bisa jadi hasilnya beda-beda ya dan biasanya saya lebih suka penggunaan jadi kalau kalian pilih modul kan kalian pilih sesuai kebutuhan aja ya jadi kalau saya sih biasanya pilih sesuai kebutuhan saya lebih banyak hemat baterai dan game juga ya jadi kalau saya nge-game saya harus butuh performa dan biasanya saya lebih suka pakai kernel yang standar aja guys jadi sengaja pakai yang standar biar enggak terlalu tinggi clock speednya enggak cepat panas tinggal saya kombinasikan dengan modul-modul magisk saja ya kayak gitu dan sebelumnya saya sudah install magisk dan beberapa modul ya oke ini dia modul magisk yang terbaru ini ada aplikasi magisk manager ya kalau kalian belum update tinggal kalian update aja magisk kalian tapi kalau nggak mau ya sudah terserah nggak masalah sama aja tetap bisa yang versi lama juga tetap bisa intinya lah dan disini saya sudah install beberapa modul ya guys jadi kayak gini saya ada tweak internet GPU Turbo Boss Agni Aurox jadi yang biasa saya pakai lah bahasanya untuk sehari sehari unlock pubg untuk pubg ya untuk unlock graphic Aurox GPU Turbo ini network tweak ini untuk tweak internetnya biar stabil ya gitu dan disini kita matikan semuanya kita matikan dulu ya jadi kita akan cobain auto performa jadi di auto performa ini begitu kalian aktif buka gamenya langsung aktif auto performa dan begitu close gamenya balance nya aktif ya kayak gitu bahasanya jadi kita tes terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari tes aja langsung lah biar cepat ya oke disini begitu install simple banget ya dan dibilang juga begitu buka game gaming modenya aktif dan begitu close gamenya balance aktif ya kayak gitu lah kita tes aja nanti tapi gak tau unlock atau enggaknya guys kita tes aja nanti ya oke repot dulu oke guys disini sudah masuk home screen lagi sekali ya dan kita lihat modulnya langsung kita tes lihat ya terlihat aktif atau enggak oke sudah aktif auto performa nya guys ini auto switch performa profile enable gaming dan begitu buka PUBG COD ASPAL dan kamera dibilang ya ada COD PUBG ASPAL ya dan begitu kayaknya kita tes aja langsung buka PUBG ya karena saya tes PUBG dan kalau kalian nge game di COD ya kalian bisa tes di COD juga jadi ya sesuai game kalian pilihan sebenarnya semuanya sama aja modul untuk performa tinggal kalian racif aja oke guys jadi ini di PUBG nya ya kita lihat aktif atau enggak ya kita cek aja langsung guys oke ternyata enggak aktif ya enggak aktif untuk grafiknya tapi disini bisa stabil ya 60 fps tapi di grafik sendiri enggak bisa sampai high oke 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 jadi karena enggak bisa mungkin kita tambahin beberapa modul ya tapi kita akan tes CP trolling test dulu oke kita akan tes CP trolling test juga jadi di PUBG walaupun grafiknya enggak bisa smart extreme tapi fps infonya sudah 60 fps ya tapi enggak tahu sih di dalam gamenya tapi saya pengen cobain tambah modul yang lain sekalian ya saya pengen coba stabil atau enggak guys suhunya anget dikit ini paling 36 37 38 lah kurang lebih jadi biasanya kalau setiap suhu berbeda misalkan kalian abis nge game atau kalian restart restart terus atau masuk TWRP kan harus restart dan suhunya panas biasanya beda-beda ya setiap kali kalian tes clock speed nya itu berubah-ubah di suhu tertentu ya ini masih stabil untuk yang awal dan kita akan cobain tambah modul yang lainnya auto performa aktif dan disini saya pakai gaming extreme gaming ini untuk quick internet dan apalagi ya kira-kira guys Aurox kayaknya cocok atau enggak Aurox kalau enggak extreme gaming saya pakai ini aja Agni dan GPU enggak usah lah kita restart aja gitu aja oke sudah masuk home screen guys dan kita lihat kita belum lihatin tadi opsi developer free RAM nya hampir 1 giga ya yang berjalannya berapa 1 giga juga dan harusnya masih enak nih ya aktif auto performa Aurox setaki Aurox ya kombinasi Aurox dan sebenarnya kalau modul ini kalian bebas sih mau aktifin yang mana aja kalian mau gaming mode super quantum king tweak ya sebenarnya bebas kalian bisa coba-coba racik sendiri yang penting kalian ingat kalau performanya makin gak enak kalian hapus aja jangan dibiarin ya oke kita tes ini suhunya panas ini guys seriusan panas dari yang tadi cuma enggak masalah kita tes aja ya karena kalau nunggu dingin dulu kelamaan bosen saya juga masih stabil ya kalau modul ini masih oke masih stabil ya kalau modul ini masih oke ya masih stabil kalau modul ini masih oke oke guys jadi ini masih stabil ya kalau saya lihat dan kita tes buka pubg aja kita tes lihat di pubg langsung oke lagi sekali kita buka di pubg ya kita tes guys disini 90fps kebuka lagi opsinya dan samanya tetap stabil di 60 jadi yang paling pengaruh sebenarnya rom ya lumayanlah pengaruh rom dan kernel yang paling pengaruh juga modul bisa tambahan opsional ya dan modul magis ini universal bisa kalian pakai dimana aja audio tetap high kita tes di 60fps atau 90fps untuk public traffic ya oke kita tes benar selamat menikmati 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 selamat menikmati